Pasti sebagian besarnya berharap akan ada drama di ruangan ini. Nah, tadi kami sudah melakukan rapat permusawaratan hakim secara tutup dengan agenda melakukan pemilihan pimpinan sesuai dengan putusan MK-MK yang diucapkan beberapa hari yang lalu. itu MK-MK mengamanatkan kepada Wakil Ketua untuk memimpin proses transisi pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru. Dan tadi pagi dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, mulai dari pukul sembilan, kami semua sudah bermusawarah dan mengeluarkan pandangan masing-masing secara bergilir. Dan setelah itu kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua. Karena posisi yang kosong adalah posisi ketua, maka siapa yang diinginkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya secara bergilir, sembilan orang, termasuk saya yang mimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan dua nama. Memunculkan dua nama, satu, karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah, Satu, secara berurutan ya, Saldi Isra, karena S-nya itu setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Soehartoyo. Nah itu dua nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada dua hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi, tujuh dari sembilan hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah saya dengan yang mulia Bapak Soehartoyo dalam ruang RPH untuk mendiskusikan. Ini sudah ada nama disebut, kira-kira bagaimana kita menghadapi nama-nama itu. Siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang mau jadi wakil ketua. Teman-teman sekalian, sambari melakukan refleksi kami berdua tadi, dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki makamah konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan, bahwa yang jadi wakil ketua, salah saya, yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua mahkamah konstitusi ke depan adalah Bapak Doktor Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Dan setelah itu, setelah disepakati, hakim konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil, dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya, bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di rantai 16 tadi pagi. Dan menyepakati bahwa ketua mahkamah konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Doktor Soehartoyo, dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini. Mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan mahkamah konstitusi akan terpenuhi, seperti biasa. Hanya itu yang bisa disampaikan, dan mohon doa restu kita bersama, agar mahkamah konstitusi bisa menapak secara pasti, mulai dari hari ini, untuk memperbaiki diri, dan mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi situasi ke depan, terutama sengketa pemilu yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua. Terima kasih. Bilai Taufik Walidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.